Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Wabarik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kamabarok ta'ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Innaka hamidun majid. Dalam hikmah israk, dirasah ulam akliyah atau pembelajaran ilmu-ilmu akliyah atau filsafat, itu memiliki kedudukan yang penting. Dan dia bermanfaat untuk meredam dua kekuatan sahwat dan godobia. Keinginan menikmati secara berlebihan dan keinginan melakukan agresi mendominasi dalam bentuk marah, memerangi, dan sebagainya. Dengan mempelajari aktif dalam proses penguasaan ulam-ulum akliyah ini, syahwat itu menjadi melemah atau tunduk pada keinginan akal. Akal ketika dia berkuasa dominan, maka syahwat akan mengikuti nyataat kepada akal. Syahwat akan mengendalikan diri, diam, hanya menunggu perintah dari akal. Inilah pentingnya proses dirosah ulum akliyah. Selain dengan aktualisasi akal atau dominan akal, syahwat juga atau dan godob itu bisa diredam atau bisa didiamkan dengan ketenangan, kesunyian, kehangatan, ketenangan ini bisa diperoleh dengan tafakur, dengan kontemplasi, dengan meditasi, dengan zikir, atau dengan mendengarkan musik-musik alami, musik spiritualitas. Ibn Sina misalnya mengatakan bahwa bagaimana kekuatan yang rendah seperti syahwat dan godob ini bisa merendahkan diri, bisa terkendalikan ketika seseorang misalnya sibuk dengan hal lain yang lebih mulia. Orang yang memiliki harga diri sekalipun perutnya lapar dua atau tiga hari belum makan, dia akan menjaga harga dirinya. Tidak langsung mengambil makanan, tidak langsung mencuri makanan, tidak langsung menyantap. Karena di depannya ada orang-orang yang melihatnya. atau di dalam dirinya sendiri dia tidak mau terlihat sebagai orang yang bergantung, sebagai orang yang mau menjual dirinya untuk makanan. Dalam situasi seperti itu demikian juga orang yang sedang bermain catur. Dalam menit-menit tertentu pemain catur yang ingin segera mengalahkan rivalnya dan kemudian dia disodori makanan, dia disodori minuman, dia akan mengabaikan. Jadi ada kenimatan lain yang lebih didahulukan sebab lebih nikmat, lebih luas, lebih mencerahkan. Kelezatan akal itu lebih luas, lebih mencerahkan, lebih meliputi dirinya. Jadi karena ada kenimatan yang lebih tinggi, kenimatan-kenimatan rendah seperti sahwat, seperti gondobiah itu diabeikan, terabeikan. Nah pembelajaran prisahpat itu dalam sistem sekolastik kita harus belajar di bawah guru. Jadi proses sistem sekolastik monastik itu dimulai dari kelas, ada kurikulumnya. Sebagian besar adalah orang-orang yang memang harus belajar di bawah bimbingan seorang guru. Sebagian kecil saja yang bisa belajar sendiri seperti Ibn Sina misalnya, tanpa guru. Di dalam sistem sekolastik itu, madrasah atau sekolah-sekolah, guru itu sangat penting. Jadi murid di bawah bimbingan guru, cara membaca buku pun di bawah bimbingan guru, karena buku-bukunya berat, buku-bukunya berkualitas. Jadi lebih baik mengikuti sistem yang formal. Kalau orang yang memang tidak bisa tidak harus mengikuti sistem yang informal dalam belajar, berarti dia harus memahami kitab, membaca kitab, membaca buku. Pilihlah buku-buku yang berkualitas, yang berbobot. Salah satu caranya Anda bisa mengidentifikasikan penulisnya. Penulisnya beratalan, kalau penulisnya beratalan belakang pendidikan yang tinggi, maka Anda bisa percaya. Ada cara-cara lain untuk mengidentifikasi kualitas buku. Nah, kemudian Anda harus belajar di sistem informal ini fokus kepada bidang yang ingin Anda wasai. Misalnya tafsir falsafi atau filsafat Mullah Sadra atau filsafat Ibn Sina atau filsafat Hikmat Isrok atau kajian kontemporer tentang filsafat Neo Sadrian Neo Hikmat Isrok atau Neo Avesenian fokus dulu Anda harus memahami buku-buku itu lewat buku-buku pengantarnya dan juga lewat ensiklopedia atau kamus-kamusnya. Nah, ini Anda dengan membaca berkala dalam waktu tertentu serius fokus dengan merenungi menurut guru saya dalam membaca buku itu bukan berapa banyak kamu baca buku tapi how to read bagaimana Anda membaca buku jadi berlatihlah untuk membaca buku yang baik dalam membaca buku itu Anda harus memahami proposisi-proposisi dalam buku itu jadi Anda lihatlah perhatikan dengan seksama dengan cermat premis-premis dalam setiap bab dari buku ini Anda bagi premis itu menjadi aksiomatik yang memang mudah dipahami yang jelas kemudian postulat bisa jadi teori atau komposis konsep-konsep itu proposisi itu diambil dari luar kemudian Anda juga harus memperhatikan rumpun ilmu Anda hirarki ilmu Anda relasi dengan ilmu-ilmu yang lain sehingga Anda bisa mengkategorisasikan nah kemudian praktik jadi ilmu-ilmu akliah itu ilmu-ilmu akliah itu membutuhkan praktik praktik dari ilmu-ilmu akliah ya Anda harus melihat situasi melihat konteks di zaman Anda Anda harus menjadi seorang pengamat yang baik Anda harus membaca zaman Anda dari mana Anda mengumpulkan informasi tentang wawasan sejarah wawasan politik wawasan sosial pada masa Anda Anda harus mendapatkan data yang akurat bukan opini Anda kumpulkan data-data itu lalu Anda analisa sehingga Anda mendapatkan insight data-data Anda itu kemudian Anda analisa Anda berdah dengan fisau filsafat Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati